Wacana cuti ayah bagi ASN tengah menjadi sorotan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB, Abdullah Azur Anas berbicara mengenai hak cuti pendampingan ASN pria bagi istrinya yang melahirkan. Tujuannya mendorong sumber daya manusia yang lebih baik. Menurut Anas, durasi cuti antara seminggu hingga 30 hari. Anas menyebutkan rencana ini masih dibahas dalam RUU ASN. Sebelumnya, cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus. Yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan. Peraturan ini ditargetkan tuntas maksimal April 2024. Cuti ayah sebenarnya sudah lama dilakukan di beberapa negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi berkisar 15, 30 hingga 60 hari. Peran ayah dianggap penting terutama saat fase awal pasca persalinan. Tim TV One mengabarkan. Anak melahirkan itu bukan hanya butuh perhatian ibunya, tapi juga butuh perhatian bapaknya. Oleh karena itu, atas usulan yang banyak dan juga kita melihat perkembangan di berbagai negara, maka di RPP Undang-Undang ASN ini, kita menyiapkan klausul salah satunya adalah cuti bagi para suami yang istrinya sedang melahirkan. Pertanyaannya selanjutnya adalah cuti ayah bagi ASN ini, sudah tepatkah dan apakah nanti akan diberlakukan secara seluruhan untuk ayah-ayah yang bekerja juga sebagai bukan saja ASN. Kita sudah akan membahas ini, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat pagi. Pagi, Pak Jasra. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Hanifa Hasna, pakar parenting. Selamat pagi, Mbak Iva. Pagi, Mbak. Sehat, Mbak Iva. Alhamdulillah. Oke, kita ke Pak Jasra dulu. Ini sudah tepatkah itu, apa urgensinya benar-benar ASN ini untuk ayah itu mendapatkan cuti hingga maksimal 60 hari ya? Ya, bagi kita di Komisi Pelindungan Anda Indonesia, sekecil apapun kebijakan untuk memastikan tubuh kembang anak berjalan secara baik, ya tentu kami mendukung ya, mengapresiasi gitu ya. Apalagi dalam berbagai macam kajian kita dan termasuk juga di pusat aduan kita, dari 3.877 aduan sepanjang 2023, memang isu keluarga dan pengasun alternatif itu isu yang paling banyak, hampir 1.500 kasus. aduannya itu mencakupi? Di antara kasusnya itu misalnya anak korban salah pengasuhan dan konflik orang tua, kemudian akses bertemu, perceraian gitu ya. Dan saya kira isu sentra keluarga ini tentu isu yang sangat apa, sangat isu hulu yang harus dilakukan bagaimana peran-peran keluarga itu bisa berjalan secara baik gitu ya. Jadi kita berharap dengan cuti ayah ini tentu disfungsi keluarga selama ini kan bisa terbayarkan. Jadi kalau kita katakan ini adalah hutang peradaban, maka bisa dibayarkan gitu Mas Bayu. Jadi kalau kita sebetulnya mendorong semuanya, semua pekerja ya. Jadi tidak ada ini kelas ASN, ini swasta dan seterusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kebijakan cuti ayah yang dalam tanggungan negara ini memang betul-betul diatur gitu ya. Sehingga pertama kita berharap ketika dalam perencanaan memiliki hak anak, kemudian ketika hamil dan melahirkan, ini memang betul-betul ayah dari awal terlibat dan bertanggung jawab gitu ya. Dan termasuk juga misalnya ketika melahirkan, bagaimana susahnya ibu ketika mengganti popok di tengah malam, bangun di tengah malam gitu ya. Kemudian memandikan, menggendong. Sehingga bonding anak itu dengan ayah itu memang betul-betul dapat gitu ya. Nah ini praktek-praktek yang saya kira selama ini lebih banyak dilakukan oleh ibu, tapi dengan cuti ayah ini apakah nanti 15 hari atau 60 hari, dan tentu diatur gitu ya, jangan sampai nanti kesempatan ini ada side job lagi gitu ya. Jadi memang betul-betul diatur sehingga peran-peran itu memang betul terlihat. Dan kita kalau kita lihat kasus aduan tadi, memang kasus-kasus itu kan banyak kekerasan itu kan di keluarga. Nah kalau dia ayah sudah terlibat dari awal, maka kasus-kasus ini kan kita berharap akan berkurang. Oke itu kan idealnya begitu ya ketika Pak Jasra dikasih kesempatan cuti 15, 30, 60 hari. Jadi idealnya itu kan akan digunakan oleh sisang ayah untuk mendampingi istri dan juga mendampingi anak. Tapi kan mungkin ya, saya nggak mau suju, tapi kan mungkin dalam praktiknya tidak berjalan se-ideal itu. Apakah memang perlu guidance lagi begitu, bahwa aturan tersebut turunannya bahwa ayah ini harus melakukan apa dan lain sebagainya. Perlu rambu-rambu itu lagi nggak sih Pak? Iya, ini kan nanti kan ada RPP ya, turunan dari Undang-Undang ASN. Kemudian nanti ada lagi aturan di badan kepegawaiannya. Nah kita berharap di aturan badan kepegawaian negara ini, ada pedoman-pedoman apa sih yang dilakukan oleh ayah di prode cuti itu gitu ya. Itu kan harus diatur secara detail. Tadi saya contohkan, bagaimana ibu nyaman dalam melahirkan, pasca melahirkan gitu ya. Sehingga kasus-kasus seperti baby blues gitu ya. Dan ini kan potensi kekerasan terhadap anak kan sangat terbuka gitu ya. Jadi harus ada pedoman-pedoman itu dan harus ada pengawasan juga gitu Mas Bayu. Sehingga memang betul-betul ayah itu memang betul hadir ya. Karena soal fatherless ini kan menjadi isu di kita di Indonesia ini kan fatherless-nya cukup banyak. Baik fatherless terkait soal memang yatim piatu, atau memang secara fisik dan psikis tidak hadir gitu ya. Nah apalagi kan kita bekerja misalnya pergi pagi kemudian malam baru pulang gitu ya. Ada waktu Sabtu Minggu itu pun sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Sibuk dengan urusan-urusan lain gitu ya. Nah kita berharap dengan pola cuti ayah ini, tentu ini adalah apa, terutama ya bagi keluarga baru gitu ya. Saya kira ini sangat penting ya, karena selama ini kalau kita lihat isu keluarga sekolahnya tidak ada, kita melihat sekolah bapak ibu kita masa lalu mengasuh kita, yang mungkin tidak salah kita kan adalah produknya, tapi nampaknya tidak cukup. Baru harus ada belajar, harus ditingkatkan kapasitasnya gitu ya. Nah kita berharap dengan cuti ayah ini, disinilah kesempatan bagi ayah untuk memastikan tumbuh kembang anaknya gitu ya. Karena misalnya kita melihat bagaimana memastikan anak lahir tidak dengan disabilitas, anak lahir tidak dengan stunting dan seterusnya, ini kan penting peran-peran ayah untuk bersama ibu tentunya untuk memastikan prode tumbuh kembang. Oke, soal peran ayah, saya langsung ke Mbak Iva begitu. Dalam teorinya gitu, sampai sejauh mana, ini kan ada kesempatan nih Mbak Iva ya, ketika teman-teman ASN ini yang istrinya melahirkan, punya kesempatan untuk cuti dan mendampingi. Sesignifikan apa artinya bonding itu tadi, tumbuh kembang anak, dan kemudian soal keharmonisan keluarga, Mbak Iva? Oke, baik, sebetulnya ini menjadi tidak menghasilkan apapun ketika si bapak atau calon bapak ini tidak punya ilmu untuk menjadi seorang bapak. Akan menjadi mubazir ketika dia sudah mendapatkan cuti, tapi dia nggak tahu perannya apa. Yang akhirnya dia membawa kebiasaan-kebiasaan sewaktu muda, dibawa dalam cuti itu misalnya. Dia di rumah memang, tetapi dia main game aja. Artinya kan tidak ada tanggung jawab yang harus dia berikan untuk keluarga. Nah, ini membuat keretakan rumah tangga. Karena beberapa kasus dari klien saya itu, keretakan-keretakan itu dan baby blues itu berawal dari ketidakterlibatan suami walaupun dia tidak bekerja. Atau dia bekerja di dalam rumah. Kan sekarang banyak sekali, anak-anak muda jaman sekarang, Gen Z itu yang sudah menikah atau milenial, yang setelah menikah dia bekerja di rumah. Tetapi perannya juga tetap nggak ada. Artinya yang harus dipersiapkan adalah siapa ini calon bapak yang seperti apa gitu. Karena pengasuhan kita ini adalah mengasuh anak untuk menjadi berprestasi. Tapi tidak disiapkan untuk menjadi calon mantu, calon ayah, calon suami. Nah, ini harus kita persiapkan. Jadi tidak hanya menyiapkan judi, tapi kita mempersiapkan secara keseluruhan. Ya, itu butuh kepekaan dari seorang ayah atau memang harus, kadang-kadang kan laki-laki itu kan cenderung lebih cuek begitu ya. Jadi harus dikasih tahu. Protes. Protes ya. Jadi kan harus dikomunikasi gitu kan. Nah, ini menjadi concern juga nggak sih? Misalnya seorang istri ngasih tahu aja gitu. Dijabarin tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau menurut saya, ini adalah hasil dari pengasuhan orang tua. Kita dulu gitu ya. Hasilnya seperti ini. Yang akhirnya menghasilkan anak-anak dengan delinquen. Tapi bisa diubah kan, Mbak? Benar ya. Ketika aturannya diubah, ada kontrol lagi. Akhirnya kan mereka juga akan melakukan perubahan itu. Apalagi sekarang mereka sudah melihat fenomena kenakalan anak semakin luar biasa. Sehingga itu yang bisa menjadikan mereka itu jadi melakukan perubahan. Karena kalau tidak, ini akan terus berlangsung. Dan kenakalan, bukan kenakan lagi, tapi kejahatan ya. Karena sudah mengarah kejahatan itu menjadi semakin hebat. Jadi kalau orang tuanya, si ayah ini tidak dipersiapkan dengan baik, ya yang namanya cuti tadi akan menjadikan sesuatu yang mubazir gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa yang namanya baby blues itu hanya kemanjaan seorang istri aja. Padahal itu kan benar-benar terjadi. Dan ketika sampai 2 minggu tidak sembuh, tidak selesai, tidak tuntas, itu akan menjadi depresi. Ketika depresi, itu berarti kan sudah kesehatan mental ibu itu sudah terganggu. Ketika terganggu, level paling tinggi adalah dia akan bunuh diri atau membunuh anaknya. Ini kan sudah sangat-sangat bahaya, melebihi bahaya stunting dan lain-lain tadi itu. Berarti kan kesiapan pasangan untuk membina keluarga itu, itu lebih penting dari apapun. Oke, kita nanti dengarkan dari Pak Jasra ya, pengawasannya kan seperti apa gitu, jangan sampai sudah diberikan cuti selama 60 hari, tapi sia-sia juga tidak membantu sang istri ketika menghadapi baby blues gitu ya, menghadapi pekerjaan rumah tangga ataupun mengasuh anak gitu. Tapi kita bahas, usah jirah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Pak Jasra. Tadi Mbak Ifa menjelaskan gitu, jangan sampai sudah diberikan cuti yang sangat panjang gitu ya, dari 30 hari hingga maksimal 60 hari, tetapi menjadi sia-sia gitu. Peran ayah tidak ada juga gitu, walaupun ayah berada di rumah, tapi main gadget. Nah, pengawasannya kan seperti apa ya, supaya tidak jadi sia-sia. Kita punya pengalaman selama COVID itu kan pekerja di rumah kan, online gitu ya. Full gadget juga tapi kan. Nah, saya kira instrumen itu kan bisa dipakai ya. Makanya tadi peraturan ini kan harus ada semacam pedoman, karena tadi kata Mbak Ifa kan banyak orang tua yang tidak siap menjadi orang tua, atau menjadi ayah gitu ya. Nah, saya kira dengan pedoman itulah nanti akan dia harus melakukan apa gitu ya. Misalnya, ketika diperodate 60 hari itu gitu ya, sebelum melahirkan itu dia harus melakukan apa ya. Misalnya melakukan screening, menemani istrinya untuk lakukan screening ke layanan kesehatan gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, apalagi. Dan pasca melahirkan seperti apa. Dan termasuk juga misalnya, jika kelahirannya itu anaknya meninggal dunia gitu ya. Dia harus melakukan apa gitu ya. Nah, jadi saya kira pedoman itu penting gitu ya. Terutama keluarga-keluarga yang tidak siap untuk katakanlah menjadi ayah tadi. Itu satu. Nah, kemudian kedua, tentu dia juga melaporkan juga gitu ya, kepada atasannya terkait apa yang dia lakukan gitu ya. Sehingga nanti saya membayangkan ada des evaluasi terkait ini. Sehingga kita melihat pembangunan terkait keluarga itu nyambung gitu. Tidak hanya intervensinya ketika cuti ayah, katakan 60 hari saja. Tapi setelah itu negara harus melakukan apa gitu ya. Jadi, apa, tidak segmentik ketika, apa, ketika ibu hamil dan melahirkan saja. Tapi memang betul ini adalah pembangunan atau sistem perlindungan anak yang terintegrasi gitu ya. Dan semua pihak tadi ya, keluarga itu berperan dan perannya itu ada laporannya gitu ya. Saya membayangkan seperti itu ya. Sehingga kita bisa kontrol gitu ya. Nah, apakah nanti KPI tentu lembaga yang melakukan pengawasan juga tentu akan terlibat untuk melihat bagaimana apakah program ini efektif atau jangan-jangan tadi gitu ya, karena para ayah mengambil kegiatan lain gitu ya, tidak hadir baik secara fisik maupun psikis terkait anak yang lahir ini. Oke, tapi saya membayangkannya gini Pak Jasara dengan panduan-panduan tadi Pak Jasara sampaikan gitu. Ketika dikasih cuti panjang ya oke lah, senang begitu ya. Tapi ketika harus mengisi lagi hat alam administratif gitu. Ah, repot banget sih, ini kan anak saya gitu. Saya juga pasti kok bertanggung jawab gitu. Dan mungkin setiap orang kan pasti tidak akan mungkin sama ya pemikirannya gitu. Ada semangat-semangat yang tadi Pak Jasara sampaikan, pembangunan keluarga yang harus tidak diintegrasi ya, kita sepakat itu. Tapi dalam pengaplikasiannya apakah akan semudah itu gitu loh Pak Jasara? Benar benar. Ya, jadi ini memang tantangan ya, wilayah privat ini menjadi tantangan kita gitu ya. Tapi itu dipastikan dengan intervensi karena cuti ayah dalam tanggungan negara ini kan betul-betul efektif gitu. Jangan sampai kita begitu besar mengeluarkan sumber daya termasuk juga uang gitu ya. Tapi tidak efektif terkait tumbuh kembangan anak kita. Nah, maka ini tentu harus dipikirkan. Ini kan salah satu model ya, mungkin ada model lain gitu ya. Ya, karena tadi menjawab soal kesiapan seorang ayah, apalagi ini keluarga baru ya. Dalam kajian KPAI dari 13 ribu keluarga yang kita survei tahun 2020 terkait pengasuhan selama COVID-19. Itu yang paling banyak berperan itu adalah ibu gitu ya. Lalu bapak ada di rumah itu gitu ya, dan bekerja di rumah gitu ya. Misalnya soal pendampingan belajar daring gitu ya, mengerjakan PR dan sebagainya itu adalah peran ibu yang paling banyak. Dan ternyata kita lihat lebih jauh lagi dari 13 ribu keluarga ini, hampir 60% tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak secara baik. Tidak terpapar bagaimana parenting yang sampaikan oleh Mbak Iba tadi gitu ya. Nah ini memang satu tantangan yang tidak mudah gitu ya. Tapi dengan intervensi seperti cuti ayah ini, kita setidaknya ada progres memastikan bagaimana setiap anak yang lahir, selama ini kita mengenal ada gizi seimbang, sekarang ada pengasuhan seimbang. Keterlibatan ayah penting, keterlibatan ibu penting, kedua karakter ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak kita di masa depan. Oke saya, bayangan saya sih ketika tadi Pak Jasra menyampaikan, itu menjadi model begitu ya. Ketika parenting gitu, orang tua baru kan, gini, kita tidak punya akses untuk mencari ilmu parenting yang baik dan benar, itu yang mana? Benar. Artinya gini, kita harus mencari sendiri, mandiri kan gitu. Nah negara perlu juga tidak memfasilitasi itu loh Mbak Iva gitu, terutama misalnya mereka-mereka yang baru mau menikah, kemudian gimana sih cara parenting yang benar? Dikasih sosialisasi gitu ya? Iya, 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 mungkin terus kalau misalnya anaknya baru melahirin, istrinya baru melahirkan, mengganti popok, memandikan, dan lain sebagainya. Kan tidak semua orang punya akses itu gitu loh Mbak Iva, perlu nggak negara juga hadir di situ? Oke, sangat perlu Mas. Jadi sekarang malah justru ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan, memanggil ya, memanggil ahli-ahli parenting untuk masuk ke kantornya untuk mengedukasi. Baik ibu maupun bapak dan pasangan, sehingga komunikasi pasangannya juga bagus. Jadi misalnya nih, minggu ini ibu-ibu aja, minggu depan bapak-bapak aja, mereka mengungkapkan perasaannya, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, apa yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Nanti ada pertemuan di mana si ibu itu dihadirkan juga gitu. Jadi komunikasi pasangannya juga bagus gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab mereka kan. Karena mereka ketika mau punya anak, mereka berdoanya minta ampun gitu ya. Tapi ketika mereka melakukan pengasuhan dan sampai mengembalikan kepada yang maha kuah, seharusnya lebih bagus dong. Tapi nyatanya kan hari-hari sekarang ini, ayah ada tapi tidak ada gitu ya. Ada di rumah ayahnya, tapi tidak ada, tidak hadir dalam keluarga itu. Sehingga kemungkinan-kemungkinan hasil dari anak yang kehilangan pengasuhan ayah ini menjadi semakin besar tingkat delinquensinya, tingkat penyimpangannya itu. Nah kenapa tingkat delinquensi ini semakin banyak? Karena empat hal ini yang tidak dilakukan. Yang pertama aturan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat sanksi. Aturan sudah jelas ini mau dibuat. Sosialisasi juga pasti disosialisasikan. Hanya masyarakat mau mendengar atau enggak, kaget atau enggak. Pastinya kaget ya segala sesuatu, kalau baru itu pasti kaget. Pasti responnya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Bahkan kemarin aja harusnya kita berterima kasih dengan peristiwa pesawat kemarin. Itu kan membuat ini menjadi semakin matang. Oh yang pilotnya tertujur karena harus membantu istrinya. Iya betul, padahal kalau kita lihat itu adalah suatu tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki, sebagai seorang suami. Itu kan keren. Tapi banyaknya dari para yang komen itu, para komentator atau netizen itu menyampaikan bahwa dia kan kaya kenapa dia tidak menyewa neni atau babysitter. Padahal tugas pengasuhan itu adalah ibu dan bapaknya, karena bondingnya itu kan harus dilakukan secara nyata. Dan insting seorang bapak itu harus dilatih dari anaknya itu lahir sampai dia besar. Dan harus dipelihara. Pemeliharanya bagaimana? Haru dengan interaksi yang kuat. Kuat dengan anaknya. Terus membentuk anak itu menjadi baik itu dengan karakter bapaknya yang diperbaiki pula gitu loh. Sehingga memperbaiki keluarga itu memperbaiki semuanya. Bukan mengasuh anak, tapi memperbaiki perilaku ayah dan ibu karena mereka adalah panutan dari anak-anak. Mbak Iva dari permasalahan yang Mbak Iva sering tangani gitu ya, mendengar juga. Sebenarnya yang dibutuhkan itu peran ayah yang seperti apa gitu? Peran ayah yang dibutuhkan anak-anak itu menurut hasil di lapangan, ayah yang asik. Ayah yang rekreasi ke dunia anak, mendengarkan anak ngomong, gak memotong anaknya ngomong, gak sok tahu gitu. Kayak teman aja berusaha gitu. Walaupun ketika anak menyampaikan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Misalnya, ayah tadi teman aku ngajak aku ngerokok dong gitu ya. Bisa jadi ayahnya gini, kamu jadi apa gitu. Tapi kalau ayah yang asik dia akan bilang, oh ya terus kamu ngerokok gak? Seru gak? Awalnya kan ayah akan menjadi kaget dengan perilaku seperti itu. Tapi ketika anak sampai bisa menyampaikan sesuatu yang buruk terhadap orang tuanya, berarti kan secure. Satu poin ketika anak bisa menyampaikan dengan baik, kita tahu isi kepala anak itu. Karena begini mas mbak ya, sebetulnya kita kehilangan anak itu bukan jauhnya kita secara fisik. Tapi ketika anak deket tapi kita gak tahu isi kepalanya, kita kehilangan anak itu. Jadi kita juga gak tahu isi kepala ayahnya apa, itulah yang disebut dengan ayah ada tapi tiada. Oke, menarik ya ini ilmunya banyak banget nih sama saya, saya seperti tertampar sebagai seorang ayah. Baik Pak, makasih Pak Jaso juga terima kasih ya. Ini mungkin menjadi model awal yang bisa diapresiasi dan juga bisa diaplikasikan di berbagai sektor. Jadi harapannya kan tidak hanya pada ASN saja gitu.